Mengawali sekitar Jambi Pemirsa, hasil autopsi mayat wanita paruh bayar yang sebelumnya ditemukan tewas di Kelurahan Jambi Kecil, Kejabatan Marosupo, Kabupaten Poro Jabi, kini akhirnya keluar. Pihak kepolisian menyebut bahwa korban tewas bukan karena kekerasan, melainkan disempatkan oleh sumbata di pembuluh darah. Pihak kepolisian sektor Marosupo, Resort Poro Jabi, menyatakan bahwa jasad wanita bernama Rohana, 69 tahun, yang ditemukan tak berjawa di pinggir jalan Kelurahan Jambi Kecil, Kejabatan Marosupo pada Minggu 11 Agustus 2024 lalu, bukan karena tindakan kekerasan. Hal ini diketahui setelah Posek Marosupo menerima hasil autopsi jasad wanita paruh bayar yang tersebut dari Rumah Sakit Bayangkara, Jambi. Kaposek Marosupo, Ibtu J. Frisimamora, menyatakan Rohana meninggal dunia dikarenakan mengalami penyumbatan pada pembuluh darah. Awalnya, polisi menduga bahwa nenek Rohana, warga Kelurahan Jambi Kecil, Kejabatan Marosupo, Kabupaten Moro Jambi itu, tewas karena adanya kekerasan. Namun hasil autopsi menunjukkan bahwa tidak ada tanda-tanda kekerasan di tubuh nenek Rohana. Sementara terkait luka lebam di wajah nenek Rohana disebabkan karena nenek Rohana jatuh tersungkur. Bahwa dari hasil visum et reprentum, hasil autopsi dari Rumah Sakit Bayangkara, Polri, Bolda Jambi, didapatkan bahwa tidak ada tanda-tanda kekerasan atau luka pada tubuh korban. Sehingga dapat dipastikan kembali bahwa korban meninggal dunia bukan karena ada tanda-tanda kekerasan, namun disebabkan adanya sumbatan dari pembuluh darah atau nadi atau jantung sehingga mati lemas. Jadi itu yang kita dapatkan hasil autopsi dari Rumah Sakit Bayangkara. Diketahui, nenek Rohana ditemukan meninggal dunia setelah dua hari dinyatakan hilang oleh pihak keluarganya. Saat jasad yang ditemukan, diketahui kolong umas dan anti yang dipakai nenek Rohana telah raib. Polisi masih mendalami penyebab hilangnya perhiasan yang dikenakan oleh nenek Rohana. Novia Putri Sanjaya, Jek TV, melaporkan. Terima kasih telah menonton!